selamat menikmati yang pertama sekali datang ke Aceh atau ke Sumatera menurut penelitian pakar sejarah dan ahli nasab Aceh ahlul baik atau keturunan Nabi SAW angkatan pertama yang tiba di Asia Tenggara tepatnya di Aceh, Sumatera adalah Abdullah bin Hasan Musanna bin Hasan bin Ali atau cucu Nabi Muhammad SAW beliau hijrah ke Kepulauan Nusantara ini setelah singgah dan menetap di Pelabuhan Cambai India untuk mengembangkan misi perjuangan keluarga Rasulullah SAW sejarah tidak mencatat apakah beliau meninggal di wilayah itu atau kembali ke Tanah Arab nama Syed Abdullah disebut dalam ikstisar Raja Jempa oleh Ibrahim Abduh yang disadur dari hikayat Raja-Raja Jempa tersebutlah sebelum kedatangan Islam di daerah Jempa sudah berdiri salah satu kerajaan Hindu perubah di Aceh yang dipimpin turun-temurun oleh seorang merah tibalah seorang saudagar Muslim keturunan Arab bernama Abdullah di sana pada awal abad ke-8 Mesehi selanjutnya Abdullah tinggal bersama penduduk dan menyiarkan agama Islam rakyat di negeri tersebut dengan mudah menerima Islam karena tingkah laku, sifat, dan karakter yang sopan dan sangat ramah ia dinikahkan dengan putri raja bernama Ratna Kumala akhirnya Syed Abdullah ini dinobatkan menjadi raja menggantikan bapak mertuanya menurut silsilah keturunan Sultan-Sultan Melayu yang dikeluarkan oleh kerajaan Brunei Darussalam Kesultanan Sulu Mindanao Tarsilah Sultan Kelantan Trengganu silsilah Raja-Raja Aceh dan lainnya menyebutkan tentang kerajaan Jempa pada tahun sekitar 156 Hijriah atau 780 Masehi yang dipimpin oleh seorang pangeran dari Persia yang bernama Syahrian Syah Salman atau Sasaniyah Salman yang kawin dengan anak Raja Jempa bernama Mayang Seludung menurut sebahagian peneliti sang putri adalah anak dari Raja Jempa yang bernama Maulana Abdullah Syahrian Syah Salman yang memiliki beberapa anak antara lain Syahri Poli Syahri Tantri Syahri Nui Syahri Dito dan Maktum Tansuri yang menjadi ibunda dari Sultan Pertama Kerajaan Islam Perla sampai saat ini peneliti belum menemukan silsilah pangeran Salman tersebut apakah beliau termasuk dari keturunan Nabi Muhammad SAW atau keturunan Raja-Raja Persia karena di silsilah tersebut tidak disebutkan namun menurut pengamatan pakar sejarah sebagaimana disebutkan dalam naskah beliau termasuk keturunan Syahidina Hussein karena memberi gelar Syahri pada anak-anaknya ini jelas menunjukkan kepada moyang perempuannya istri Syahidina Hussein yang bernama Syahri Banun beliau juga mengawinkan anak perempuannya dengan Maulana Ali atau cucu Imam Jafar Sudik selain itu anaknya Syahri Nui adalah patron dari rombongan Nahkhoda Khalifah ada yang menganggap ada yang menganggap kedatangan rombongan Nahkhoda Khalifah di atas permintaan Syahri Nui namun memperkuat dinasti Ahlul Bait atau keturunan Nabi SAW yang mulai berkembang di Kepulauan Sumatera setelah mendapat pukulan di Arab maupun di Persia para peneliti memperkirakan Salman adalah salah seorang keturunan dari Imam Musa Al-Khazim Cici Saidina Hussein dari perkawinannya dengan putri bangsawan di sekitar Syampia di India Syahrian Syah Salman telah mengangkat anak-anaknya menjadi merah-merah baru kesebelah timur beliau mengangkat anaknya Syahri Nui sebagai merah di sebuah kota baru bernama Perlak namun dalam perkembangannya kerajaan Perlak tumbuh pusat menjadi kota pelabuhan baru terutama setelah kedatangan rombongan keturunan Nabi yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Al-Dibai bergelar Nahkhoda Khalifah Syahri Nui mengawinkan adiknya Maksdum Tansuri dengan salah seorang tokoh rombongan tersebut bernama Maulana Ali bin Muhammad bin Jafar Sudik cucu dari Nabi Muhammad S.A.W. dari perkawinan ini lahir seorang putra bernama Maulana Abdul Aziz dan pada tanggal 1 Muharrem 225 Hijriah atau pada tahun 840 Mesehi dilantik menjadi Raja Pertama Kerajaan Islam Perlak suasana yang kondusif di wilayah Aceh yang jauh dari perpecahan dan peranisme seperti yang tengah terjadi di Zazirah Arab akibat perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah atau pegantinya dari Bani Abasyah menjadi keturunan Nabi Muhammad S.A.W. seperti Maulana Abdullah dari Yaman Salman Al-Farisi dari Barsi Maulana Muhammad Aldibai dari Bagdad dan para pengikutnya mapan di wilayah Aceh dan sekitarnya dalam mengembangkan pemahaman keislaman yang lebih dekat kepada pemahaman Ahlul Baik dengan karisma dan pengaruh yang mereka miliki mereka dapat menyeru masyarakat untuk memeluk agama Islam serta berhasil berdakwah kepada raja-raja di wilayah sekitar Aceh yang berkembang menjadi jaringan kerajaan Islam Asia Denggara yang dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari suku Khoris sebagaimana disebutkan dalam hadis kepempinan dari kalangan Khoris itulah sebabnya hampir semua raja dan sultan awal kerajaan Islam di Asia Denggara adalah dari kalangan Ahlul Baik baik yang berada di Jumpa Berlak Pasai Aceh Darussalam dan lain sebagainya maka tidak berlebihan jika dikatakan wilayah Aceh pada awal perkembangan islaman dengan terjadinya perbedaan pendapat antar mashab di Jazirah Arab yang menjadi beberapa aliran besar mashab telah berkembang pula paham keagamaan yang pada dasarnya tidak memiliki hubungan dengan pertekaian antar mashab di dunia Arab akibat perbedaan politik di kalangan kaum muslimin paham keislaman ini lahir dari pengetahuan tentang keislaman yang murni dibawa oleh murid-murid utama para sahabat nabi yang utama datang dari wilayah hetermaut yaman yang berkembang di kalangan para sodagar muslim paham 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 keagamaan ini bertambah dewasa setelah kedatangan para maulana dan ulama yang diketahui sebagai keturunan dan pengikut Saidina Ali dan tidak se-ekstrim mashab damsyik maupun bagdad yang memusuhi ahlul bayit ahlul bayit aceh ini secara fikih lebih dekat dengan mashab sunni karena memiliki sumber pengambilan yang sama yaitu dari imam syafi'i yang mengambil man has imam jafar al-siddiq yang diketahui berguru kepada murid-murid Saidina Hasan dan Saidina Hussein paham ahlul bayit aceh inilah yang akan melahirkan sebuah paham yang sulit dibedakan apakah beraliran syiah atau sunni karena memiliki ajaran yang mirip syiah dan sunni sekaligus namun paham ini memang tidak menghasilkan imam-imam besar sebagaimana yang telah dilahirkan di jazirah Arab namun tidak diragukan lagi paham ini telah berhasil menjadi penggerak islamisasi Asia Tenggara yang dipelopori para saudagar dari semenanjung Malaya sampai di Fakfak di Papua sana dari sejarah ini dapat diketahui bahwa jaringan keturunan Nabi Sallallahu Walaikum datang ke wilayah utara Sumatera khususnya Aceh adalah dengan perencanaan untuk membangun sebuah jaringan kekuatan Ahlul Baid bersama dengan pemahaman keislaman yang mereka yakini kebenarannya sebagaimana disebutkan banyak hadis tentang peristiwa pembantaian keturunan Rasulullah Pasca Khalifah Rashidah dan hubungannya dengan pembelaan sebuah kelompok dari timur kaum min masrik yang tidak diragukan lagi berada di sebelah timur Bandina tempat Rasulullah mengucapkannya terbentang dari daratan Yaman menyeberangi samudera India ke wilayah Sumatera dan seterusnya dalam kenyataan ini sejarah membuktikan bahwa para keturunan Rasulullah banyak yang berhijrah ke wilayah Sumatera Aceh dan mendapatkan pembelaan dari masyarakat timur ini bahkan mereka diberi kehormatan sebagai raja atau sultan peran ahlul baik awal di Aceh pertama adalah mengwarisi genetik terbaik keturunan Rasulullah dari jalur Saidina Hassan dan Saidina Hussein yang selanjutnya mengakhirkan orang-orang besar yang menjadi ulama dan Sultan di Nusantara hampir seluruh Sultan di Nusantara dari Maulana Abdul Aziz Shah Sultan Perlak sampai kepada Sultan Malikus Saleh Sultan Ali Muhayyad Sultan Aceh Darussalam sampai Sultan Terbesar Aceh Sultan Iskandar Muda adalah penyambung silsilah secara geneologi dengan Ahlul Baid Demikian sejarah awal mula kedatangan Ahlul Baid Aceh Sumatera untuk mengembangkan ajaran Rasulullah SAW Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh